Nah Gus, ini juga ada pertanyaan dari netizen terkait dengan topik kita yang tadi. Tetapi ini bedanya, tapi ini tentang blue film ataupun film porno. Seperti itu tadi kan kita sudah membahas tentang onani ataupun masturbasi. Tetapi sekarang yang menyebabkan onani atau masturbasi itu kan ada beberapa faktor. Ataupun ada yang menjadi media jembatan melakukan onani ataupun masturbasi. Yaitu menonton blue film ataupun film porno. Nah sejumlah data menunjukkan bahwa tingkat paparan pornografi pada generasi muda ataupun penerus estafet masa depan bangsa itu amatlah memperhatinkan. Merancuk hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA dengan kata pedia yang dirilis tahun 2016. Paparan pornografi mencapai 63.066 pencarian melalui Google. Dikuti Instagram, media online, dan berbagai situs lainnya. Survei lainnya juga menunjukkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan ada 65,34 persen anak berusia 9 hingga 19 tahun yang menggunakan gawai ataupun gadgetnya dalam mengakses pornografi. Padahal ini yang lebih mengerikannya ini Gus. Dari anak-anak kecil bahkan usia 9 sampai 19 tahun ini semuanya mempunyai gadget untuk mengakses pornografi. Nah disini juga akan menghambat perkembangan otaknya sehingga mengembatkan perilaku hingga moralnya itu terganggu. Sehingga jelas ini juga salah satu benang merahnya kenapa banyak tindakan kekerasan seksual seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah karena itu setahu saya juga banyak literatul nih dari kitab-kitab ataupun mungkin dari pondok pesantren juga ilmu dari pesantren itu membahas tentang bagaimana hukum tentang blue film ataupun pornografi. Nah disini juga ada beberapa pertanyaan Gus terkait dengan blue film ataupun kita menonton pornografi. Yang pertama dalam pandangan Islam itu bagaimana sih melihat fenomena pornografi ini? Lalu sebenarnya apa hukumnya jika seseorang menonton film seperti ini? Bagaimana Gus pandangan Gus tentang film porno? Ustaz Tama yang saya muliakan dan para netizen dimanapun Anda berada yang insya Allah semuanya akan berkumpul bersama-sama kelak di surganya Allah SWT. Pornografi merupakan sebuah keadaan atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan negara kita juga sudah memiliki krenom dan supreme of the land atau aturan yang membahas tentang pornografi tersebut begitu. Yang jelas satu kaedah ya. Ketika seorang laki-laki bersama lawan jenisnya atau lawan jenis kepada perempuan kepada laki-lakinya entah melihat atau dengan cara apapun yang kira-kira bisa menimbulkan syahwat. Maka hal tersebut akan menambah kebodohan bagi dirinya. Akan menambah ketidakhusuhan dalam sholat kepada dirinya. Artinya apa? Memang pornografi ini merupakan sesuatu yang sangat mustagdar, sangat jelek, sangat buruk, sangat menjijikan di dalam syariatnya Allah SWT. Saya mencarat beberapa, memfoto beberapa kitab tentang pornografi maka kami bisa menyimpulkan hukum sebagai berikut. Yang jelas, hukum melihat video porno atau blue film itu adalah haram dengan pertimbangan yang kami tulis pertama. Video porno itu memiliki dampak yang negatif terhadap moralitas. Nanti kami sampaikan dalilnya. Yang kedua, adekan video porno tersebut tidak mencerminkan etika dalam hubungan seksual yang benar dan baik dalam syariat Islam. Yang ketiga, kebutuhan belajar misalnya variasi bercinta dan lain sebagainya, meningkatkan gairah sek dan lain sebagainya, masih mungkin didapatkan dengan cara yang benar. Misalnya dengan parenting, ilmu parenting atau misalnya belajar kitab-kitab salaf. Dengan benar masih bisa, tidak harus kemudian melihat video porno. Seperti itu, apalagi saya kira itu bisa tanpa belajar pun bisa otodidak. Kemudian yang berikutnya adalah, pendapat ulama yang memperbolehkan melihat benda mati atau melihat cermin semisal TV, tidak dapat diterapkan. Memang ada dalil, tapi itu mengkobil-kobil yang muktamat. Artinya pendapat itu bukan pendapat yang boleh difatwakan dan boleh diamalkan. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtadz atau di dalam kitab yaitu Hasya Al-Bajuri. Jadi ada pendapat melalui cermin, tapi pendapat itu pendapat yang doif dan tidak boleh difatwakan. Kemudian faktor-faktor yang menjadi akibat, faktor-faktor yang menjadi negatif, yang menjadi akibat daripada video porno tersebut itu sangat banyak sekali. Sehingga hukumnya bisa dianggap haram. Misal di dalam satu kitab yang ditulis yang berjudul Fatawa Al-Mu'asyiroh Syahwa Ba'adzu Hayli. Halaman 298, saya foto di sini. Dikatakan, Bagaimana hukumnya melihat suatu video yang mana di sana memperagakan sifat-sifat suami istri atau kemanusiaan yang tujuannya untuk mempelajarinya atau meningkat, membangkitkan daripada semangat gairah seksual. Ini juga nanti menjawab, boleh enggak untuk meningkatkan itu? Kemudian lihat video porno dikatakan, Dikatakan, Hukum tersebut, melakukan perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat tercelah. Sangat kotor. Dan itu bukan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Fahuwa haram. Maka menurut pendapat kitab ini adalah haram. Memnu'un seddan. Enggak jaman haram. Tertolak dan sangat tertolak katanya. Lidharo'i'a wa'iso dan libabishyari wattawaruti firrodail. Kenapa? Karena saking buruknya daripada perbuatan tersebut, maka hukumnya haram. Kemudian di dalam kitab khasiat kul yubi wa'amiroh juga dijelaskan di jilid tika halaman 216. Kesimpulan daripada pembahasan yang panjang, An-Nahu yahrumu ru'yatu syi'in min badaniha. Haram melihat apapun dari badannya lawan jenis. Baik secara langsung atau tidak langsung. Haram hukumnya. Jadi, Pak kan sudah pakai cadar. Laki-laki boleh melihat perempuan di dalam kitab bahasya al-bajuri misalnya. Itu ada catatannya. Ada tujuh catatan di sana. Tapi, kalau misalnya melihatnya lihuri hajatin, maka faharamun, fahuwa haramun. Laki-laki melihat perempuan tanpa hajat, Sekali tanpa hajat, walaupun sudah pakai cadar, Maka hukumnya adalah haram. Seperti itu. Wa'in ubin, apalagi tidak pakai baju. Wa'in ubinah, wa'in ubinah, ka'udufrin, wa sya'rin, anatin, wa'ibdin, wa'idami, hajmin, wa'fasdin, la'nahwubau'lin, kalainin. Termasuk melihat sesuatu yang mungkin aslinya tidak menimbulkan syahwat. Contohnya kuku. Tapi lama-lama karena kuku ini bisa membayangkan, Oh, aslinya kayak apa ya pemilik kukunya. Maka, hukumnya saja. Rambutnya perempuan juga tidak boleh. Termasuk keleknya perempuan itu. Rambut kelek. Termasuk ngapunten yang, Rambut yang bagian bawah itu. Itu misalnya terpotong kita lihat juga tidak diperbolehkan. Yang boleh, yang boleh. Itu kalau kita mau melihat pipisnya perempuan. Itu boleh. Seperti itu. Seperti termasuk melihat kotorannya perempuan. Yang bukan mahrum kita itu baru boleh. Kira-kira begitu. Satu lagi. Di dalam kitab Tufatul Habib ala syarhil khotib dikatakan, Jadi, dikatakan melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan apa-apanya, yang selain wajah dan telapak tangan, yang mana tidak, walaupun tidak menimbulkan syahwat. Walaupun tidak menimbulkan syahwat. Apalagi, pertanyaannya video porno yang mestinya, itu menjadi adanya anamu ya, menimbulkan syahwat. Maka jelas hukumnya tidak diperbolehkan. Seperti itu, Stoh. Ya. Jadi, begitu ya netizen. Jadi, untuk melihat film porno, bahkan melihat bagian-bagian dari itu, pulauan jenis kita itu dilarang ataupun tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen nih, Gus. Assalamualaikum, Gus. Saya ingin bertanya. Di berbagai film di Indonesia, ada drama Korea, ada mungkin banyak dari film-film yang ada di Indonesia, itu menampilkan banyak unsur pornografi. Bagaimana hukumnya ya? Karena kadang kita juga tidak sengaja mengetahuinya. Karena tujuan awalnya itu juga untuk entertainment. Seperti itu. Nah, di Indonesia pada saat ini juga marak-maraknya menonton film layangan putus itu ya, Gus. Di situ kan juga banyak adegan-adegan yang mungkin menampilkan adegan khusus dewasa. Tetapi kan di sini juga banyak anak-anak di bawah umur juga bisa mengakses ataupun melihat video-video ataupun adegan yang ada di layangan putus tersebut. Mungkin dari Gus Musta ini, bagaimana pandangan Gus terkait? Hal ataupun pertanyaan dari netizen ini? Pemirsa netizen yang saya muliakan, jangan sampai hidup kita yang hanya sebentar ini kemudian menjadi penyesalan yang selamanya akan kita rasakan ketika nanti di akhirat. Maka, mari saya mengajak kepada kita semuanya, waktu kita yang hanya sebentar di dunia ini, kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi, sesuatu yang jelas-jelas dihukumnya haram, sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh syariat, maka jangan sampai kita lakukan. Walaupun kemudian tidak sampai telanjang bulat seperti melihat video porno BF atau apa tadi, kemudian hanya melakukan atau hanya film-film yang mungkin tidak vulgar. Misalnya, tapi di sana akan menjadikan adanya ba'id, kita melakukan suatu kemaksiatan. Maka, itu pun juga tidak diperbolehkan. Misalnya, melihat film berjudul pacaran apa, atau melihat film misalnya layangan putus kalau misalnya di sana membuka syahwat, membuka aurot, dan kalau kita melihat menimbulkan syahwat juga dihukumnya haram seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya tidak cuma itu saja. Apapun filmnya, apapun itu yang kita lihat, kok sampai menimbulkan syahwat bagi kita, maka hukumnya adalah haram. Maka, monggo kita lihat film-film yang baik-baik saja. Kita lihat film-film yang mengajak kita untuk bangkit dan semangat belajar. Kita lihat film-film yang mengajak kita bangkit dan semangat untuk belajar syariatnya Allah. Dekat dengan akhirat, ingat dengan kematian. Misalnya, lihat film-film seperti Rahasia Ilahi, seperti Adaf Kubu, dan seterusnya itu tentu akan membuat kita akan semakin semangat. apa namanya, sholat delisah, dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali. Kita bisa melihat ada ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta, kemudian cinta suci zahrona, kemudian apa namanya, film-film yang lain lah. Yang mana di sana tentu menghadirkan, yaitu akhlak dan sifat Nabi Muhammad s.a.w. Maka, jangan izinkan diri kita, apalagi anak kita, untuk memandang sesuatu yang bisa menjadikan sebab kita dan anak kita menuju kepada nerakanya Allah s.w.t. Ya, begitu ya netizen tentang bagaimana cara kita untuk memilah-milah film, terutama untuk anak-anak kita yang sifatnya itu edukasi. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi itu juga harus memfilter, ataupun menahan diri bagaimana tidak menonton dengan film-film yang tidak pantas. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan ketiga nih dari netizen juga, Gus. Bagaimana jika seorang muslim sedang beribadah puasa, tetapi menonton film porno? Apakah puasanya batal, atau bagaimana nih, Gus? Sekarang ini kan kita mungkin sebulan lagi, ataupun kurang lebih satu sampai dua bulan lagi kan kita ataupun menjumpai bulan Ramadan, seperti itu. Yang jelas, ketika orang itu melakukan kemaksiatan tentu kemaksiatan tersebut itu akan menjadi tiga sebab. Yang pertama, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, kemungkinan pertama adalah ta'a khuruh ijabatid doa. Bisa mengakhirkan ijabahnya doa. Jadi, gara-gara kemaksiatan tersebut, doa kita akan diakhirkan oleh Allah SWT. Tidak diijabai-ijabai. Yang kedua, akan menjadikan sebab turunnya musibat. Maka, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah tidak ingin dia disiksa di nerakanya Allah SWT. Sehingga Allah mengganti kemaksiatan tersebut dengan dia diberi balak di dunia. Seperti itu. Yang kedua itu kemungkinan. Yang ketiga, kemaksiatan tersebut membuat dia itu akan semakin sulit beribadah kepada Allah SWT. Puasanya tidak menghadirkan kenikmatan. Puasanya tidak menghadirkan dia ingin semakin semangat beribadah seperti itu. Tapi apakah puasanya dianggap sah ketika melihat video porno? Suf. Kalau dia melihat video porno itu tidak syahwat. Lihat tok. Tidak sampai syahwat. Tidak sampai syahwat. Karena menurut tidak sampai syahwat, maka pahalanya hilang tapi tidak sampai batal. Kalau dia kemudian melihat pertama kali sud, kemudian dia syahwat. Pertama kali melihat dan tidak sengaja. Dan dia syahwat, maka saat itu puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang. Tapi puasanya tetap sah seperti itu. Tapi kalau dia melihat untuk kedua kalinya, misalnya dia sudah tahu nih, kalau dia lihat itu, lihat gambar kayak itu itu akan menimbulkan syahwat bagi dirinya. Kok dia melihat untuk kedua kali? Maka otomatis puasanya batal wa'illam yunzil. Walaupun tidak keluar mani. Jadi kalau orang puasa kok melihat video-video atau melihat tayangan-tayangan yang bisa menimbulkan syahwat? Maka tadi untuk pertama kali tidak apa-apa. Tapi untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali baru bisa dia katakan batal. Seperti itu. Kalau tidak sampai keluar mani, maka puasanya, pahalanya hilang. Itu. Seperti itu. Jadi kan, untuk menonton saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya itu di bulan Ramadan ataupun bulan suci. Ya, begitu ya netizen. Sudah terjawab untuk pertanyaan dari netizen bagaimana sih hukumnya ataupun bagaimana jika seorang muslim itu menonton film-film porno itu di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Dan pertanyaan terakhir nih, saya pernah baca suatu artikel via Google bahwa jika kita menonton film porno, ibadah ataupun sholatnya itu tidak diterima. Apakah benar seperti itu, Gus? kalau tidak diterima secara mutlak dalam ilmu akidah tidak. Karena keterterimaan itu tergantung kepada Allah SWT. Tapi kalau ibadah tersebut dihilangkan pahalanya, ya bisa saja seperti itu. Dan itu misalnya dibuka di dalam kitab Tuhfatul Murid ala syarhi jawari tawhid seperti itu, bisa saja. Jadi orang ketika dia menonton video porno atau menonton sesuatu yang menimbulkan syahwat maka bisa menghilangkan daripada pahala bahkan menghijab dia dari dekat dengan Allah SWT. Saya boleh menyampaikan satu kisah misalnya. Di dalam kitab misalnya ada kisah tentang seorang panglima perang yang mesyur seorang hozi, seorang tentara Islam yang mesyur namanya Abdahi bin Abdurrahim orangnya hafal Quran dan lain sebagainya. Beliau kalau perang paling depan puluhan orang mati kena pedangnya. Pada suatu ketika dia itu sedang ada di dalam barisan kemudian telah mengalahkan banyak sekali pasukan. Ketika dia mengalahkan beberapa pasukan kemudian dia agak menyepelekan aturan ketentaraan. Dia turun ke bawah tanpa minta izin kepada komandan. Sampai bawah kemudian dia melihat perempuan. Cuma sekali dok. Cuma sekali dok saya paling satu kedip melihat perempuan paling-paling tidak syahwat. Dia menyepelekan satu kedipan dengan mata. Kholas. Satu kedip tersebut kemudian menjadikan sebab dia terhijab dari Allah. Sampai ketika dia melihat perempuan di sana dia mengatakan Ya fulana kai fa amlikuki bagaimana aku bisa mendapatkan engkau. Perempuan tadi mengatakan Kholas. Ukhruj keluar dari agamamu terlebih dahulu ayah Abdah bin Abdirrohim. Kemudian Abdah bin Abdirrohim murtad. Padahal dia orang menghafal Quran ketika dia murtad. Dan dia sebagai penasihat penasihat kholifah. Kholifah, raja, bingung semuanya. Terus mereka mengirim beberapa pasukan untuk menasihati Abdah bin Abdirrohim. Abdah bin Abdirrohim mengatakan Sungguh, semua hafalan Quran ku telah hilang. Sungguh, semua hafalan Quran ku telah hilang. Sekarang aku tinggal memiliki dua hafalan saja. Dimana dua hafalanku tersebut itu adalah yaitu, Yaitu, Tinggalkan dia, orang-orang kafir itu makan, bersenggamah, dan sebagainya. Maka mereka nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah subhanahu. Akhirnya Abdah bin Abdirrohim yang kemudian aslinya ulama besar tadi, aslinya orang yang ahli Quran tadi, mati dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara menyepelekan satu kedip pandangan matanya kepada perempuan yang bukan mahrumnya. Seperti ini. Ya, tadi kan sudah banyak sekali tentang bagaimana hukum melakukan onani, masturbasi, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga membahas tentang apakah boleh sih kita melihat film-film blue film ataupun film porno. Itu kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Gus Musta'in. banyak sekali hukum-hukum yang melarang adanya masturbasi ataupun onani. Bahkan ada juga hukumnya kita melihat film porno itu juga tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi yang diterangkan oleh Gus Musta'in dan banyak sekali manfaat-manfaat serta pengetahuan kita terkait dengan masturbasi, onani, bahkan hukum melihat film porno. Seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. dan jangan lupa untuk netizen like, share, dan komen agar ke depannya kami bisa lebih banyak menghasilkan konten-konten yang bermanfaat menarik tentunya dari pertanyaan netizen semua. Dan jangan lupa di episode selanjutnya ini juga ada bahasan ataupun topik yang menarik tentang sex education. Nah, di sini sex education ini tentunya dalam perspektif Islam. Sebenarnya ada nggak sih tuntunan ataupun panduan-panduan dalam Islam? Penasaran? Penasaran? Jangan lupa klik lonceng dan tombol subscribe agar tidak tertinggal dengan konten-konten kita yang menarik lainnya. Saya, Anggara Yu Pratama Tarik undur diri kurang lebihnya mohon maaf Wallahummafiq ala komentarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!